Pemirsa seorang pria di Kabupaten Cianjur tewas setelah terjatuh ke sumur saat akan memperbaiki mesin pompa air. Proses evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis karena kondisi lubang sumur yang sempit membuat petugas kesulitan untuk mengangkat jasad korban. Hamdan warga kampung Sindang Palai, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tewas usai terjatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Kejadian naas tersebut berawal ketika Hamdan hendak memperbaiki mesin pompa air milik warga. Saat memperbaiki pompa, diduga korban terjatuh ke dalam sumur berdiameter 70 cm dengan kedalaman 15 meter. Korban awalnya izin ke istrinya akan memperbaiki pompa air sekitar pukul 9. Dan sekitar jam 11 siang, istrinya mencari korban agar segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Setelah sang istri mengecek ke sumur, korban ditemukan berada di dasar sumur beserta pompa air yang hendak diperbaikinya dengan posisi kepala di bawah dan badan di atas. Kepala Desa Sukakerta Rudi Herdiansyah mengatakan, usai mendapatkan laporan adanya warga yang masuk ke dalam sumur, pihaknya langsung menghubungi BPBD Cianjur. Tak lama kemudian tim gabungan langsung bergerak. Proses evakuasi memakan waktu selama 3 jam karena terkendala dengan diameter sumur yang cukup sempit sehingga memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk kejadian ini, ini atas nama hamdan warga kami, tepatnya kampung Sindangpalai RT 3-8 bahwa telah terjadi musibah yang dialami oleh warga kami. Sekitar jam 9 bahwa warga kami itu melakukan pengecekan sumur. Dan itu kebetulan tidak ada yang mengetahui tentang kejadian itu. Artinya dia sendiri mengecek sumur, ternyata mungkin sumur itu ada gasnya atau gimana yang mengakibatkan warga kami tersungkur ke bawah. Baru itu diketahui oleh istrinya sekitar waktu mau sholat jumat, ternyata warga kami tersebut sudah berada di bawah dengan kaki di atas. Jadi selanjutnya kami dari pemerintahan desa berkoordinasi dengan Basarnas dan Damkar akhirnya dilakukan evakuasi. Hanya karena memang posisi sumurnya itu sempit dan posisi jenazah juga kakinya di bawah. Jadi tadi lumayan juga untuk evakuasinya sangat berat dan sekitar 3 jam. Tapi luar biasa dari tim evakuasi dan tim gabungan akhirnya bisa mengevakuasi warga kami tersunggu. Saat dievakuasi korban ternyata sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal dunia akibat menghirup gas beracun juga benturan keras karena posisi tubuh korban dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas.